Sementara itu pemirsa, stok darah di unit pelayanan donor darah PMI Kudus kian memprihatinkan. Bahkan PMI Kudus hingga meminta bantuan dari PMI luar daerah untuk memenuhi permintaan kantong darah. Stok kantong darah unit PMI Kudus memprihatinkan. Penyebabnya PPKM yang diperlakukan pemerintah mengharuskan PMI menyediakan layanan jemput bola. Menurut Prapti Ningsi Humas unit donor darah PMI Kudus, PMI belum menggelar donor darah jemput bola akibat melonjaknya COVID-19. Jemput bola baru dilakukan sepekan lalu saat status Kudus turun ke level 3. Hingga kini stok darah PMI masih menipis. Dari data, tercatat stok darah A37 kantong B70, AB14, dan O65. Namun jumlah tersebut sebagian sudah diambil oleh bank darah di rumah sakit. Menurut Cahaya, salah satu warga Kudus mengaku pertama kalinya iku donor darah, pihaknya berharap agar kondisi minimnya darah PMI Kudus dapat terbantu dan membantu pasien yang tengah berjuang melawan sakit di rumah sakit. Kemalusiaan aja, sebenarnya udah ada niatan lebih lama, saya kepengen, cuma nggak tahu prosesnya di mana. Kayaknya ada kesempatan, saya tadi coba baru pertama kali ini. Alhamdulillah, baik dan cepat prosesnya, juga pelayanannya juga baik. Supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan di masa-masa pandemi seperti ini. Karena kan pandemi kita baru satu minggu ini ada dunia selapangan. Sebelumnya kita dropping dari luar kota. Saya sampai dropping dari luar kota, dari Gojong-Negoro, dari Mbak Yumas, dari Korbalingga, dari Karanganyar, dari Magelang. Ya, mudah-mudahan bisa teman penuhi, membantu permintaan darah pasien yang membutuhkan. Karena pasien kalau itu itu kan nggak bisa ditunda. Kalau donor itu bisa ditunda. Karena yang membutuhkan lebih banyak daripada yang datang ke kantor donornya.